Urusan dunia, disibukkan dengan urusan harta, yakni di masjid-masjid, di musolah-musolah, di surau-surau, terdengar panggilan sholat. Hayya Allah sholat, hayya Allah sholat, Allah panggil ayo sholat. Sekarang saatnya engkau kembali kepada aku, tetapi orang-orang yang berdagang tetap dengan dagangannya. Orang-orang yang punya tokoh tetap dengan tokohnya, yang bekerja tetap sibuk dengan pekerjaannya. Mereka abaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan perut daripada panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti itu, nilainya di sisi Allah, sama seperti sesuatu yang keluar dari perutnya. Oleh karena tinggalkan perkara-perkara yang membuat lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kita, maksudnya sebelum kita mati. Yakni tinggalkan perkara-perkara tersebut sebelum datangnya kebatian. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Apa maksudnya membangun kubur? Bukan berarti menggali kubur, agar tetapi menyiapkan bekal-bekal untuk kita bawa ke dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Jika di dunia kita menanam sesuatu yang baik, maka di akhirat kita akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia kita menanam sesuatu yang buruk, maka di akhirat kita akan memanen sesuatu yang buruk. Diceritakan kepada beliau tentang neraka, beliau tidak menangis. Beliau tidak menangis. Dikisahkan tentang neraka, beliau tidak menangis. Dikisahkan tentang hari perhitungan, beliau tidak menangis. Dikisahkan tentang hari pertimbangan, beliau tidak menangis. Dikisahkan tentang dahsyatnya padang mahsyar, beliau tidak menangis. Akan tetapi ketika dikisahkan dan diceritakan tentang kubur, barulah beliau menangis. Maka para sahabat bertanya, wahai khalifah. Diceritakan tentang neraka, engkau tidak menangis. Diceritakan tentang dahsyatnya padang mahsyar, dahsyatnya suratul mustaqim, hari perhitungan, hari pertimbangan. Engkau, 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 engkau tidak menangis. Akan tetapi ketika diceritakan tentang kubur, baru engkau menangis. Memangnya ada apa dengan kubur? Beliau menjawab, al-kubru awalumansilatil akhirat. Kubur adalah rumah pertama akhirat. Orang kalau dikubur selamat, maka kesananya dia bakal selamat. Rumah pertama akhirat adalah kubur. Rumah kedua akhirat adalah hari kebangkitan. Rumah ketiga akhirat padang mahsyar. Selanjutnya hari pertimbangan, hari perhitungan. Suratul mustaqim, jantah wahimad narat. Sorga atau kalau tidak neraka. Rumah pertama adalah kubur. Orang kalau dikubur selamat, kata suratul mustaqim, maka kesananya bakal selamat. Ketika orang di rumah pertama selamat, maka ketika dia melawat rumah-rumah selanjutnya, itu pun akan selamat. Akan tetapi orang kalau dalam kubur tidak selamat, dikubur sudah tidak selamat, kesananya dia tak bakal selamat. Makanya diceritakan neraka, aku tidak menangis. Padang mahsyar aku tidak menangis, aku menangis. Ketika diceritakan rumah pertama, yaitu alam kubur, karena aku tidak tahu aku akan selamat atau tidak dalam kubur. Dalam kubur, kita sendiri, kita sepi, kita sunyi, tidak ada teman. Tidak ada teman menemani kita dalam kubur. Tidak ada kekasih menemani kekasih dalam kubur. Kekasih kita tidak ada dalam kubur. Bapak tidak menemani anak, anak tidak menemani orang tua. Suami tidak menemani istri, istri tidak menemani suami. Terus, siapa teman kita dalam kubur? Teman yang kita dalam kubur adalah amal-amal kita ketika kita hidup. Maka perbanyak mumpung masih hidup, perbanyak amal ibadah untuk nanti kita bawa ke dalam kubur. Dan terakhir, Orang-orang yang meruntung adalah orang-orang yang riba kepada Tuhan-Nya. Sebelum nanti dia bakal berjumpa dengan Tuhan-Nya, yaitu Allah SWT. Apa maksudnya riba? Rida menjalankan perantah Allah dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Taat, patuh, tunduk kepada Allah. Tanamkan dalam hatimu kecintaan kepada Allah SWT. Tanamkan dalam hatimu rasa takut kepada Allah. Tanamkan dalam hatimu tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah SWT. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT ibu-ibu dan dirahmati oleh Allah SWT. Bagi itu Nabi Besar Muhammad. Jangankan kita. Nabi Besar Muhammad SAW. Ketika beliau sedang sholat, tiba-tiba, yakni kushifa alayhi hijab, dibukakan bagi beliau penghala. Sehingga ketika beliau sedang sholat, beliau letakkan, beliau gerakkan tangan beliau ke depan. Seperti ini. Seakan-akan beliau ingin mengambil sesuatu. Kemudian beliau letakkan lagi tangan beliau. Setelah beberapa saat, beliau mundur. Seperti ketakutan. Ketika beliau mundur, beliau berkata, dia lanjutkan sholat. Ya, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Yang pertama, engkau menggerakkan tanganmu ke depan. Kemudian yang kedua, engkau mundur. Apa kata Rasulullah? dibukakan bagiku penghalang. Sehingga ketika aku sedang sholat tadi, Allah memperlihatkan. Yang pertama, Allah memperlihatkan sorga. Aku melihat dengan mataku.